Hey guys, jumpa lagi dengan aku Benny Nah, kali ini aku coba untuk melakukan eksperimen Kali ini aku akan coba apakah benar untuk melakukan tendangan semakin jauh jarak atau langkah kita ambil akan menciptakan tendangan yang semakin kuat So, mari kita mulai Let's go Oke, yang pertama kita mulai dari jarak terdekat terlebih dahulu, yaitu 2 langkah 1, 2 Oke, kita coba Oke guys, setelah aku coba ternyata untuk melakukan tendangan power dengan jarak 2 langkah cukup sulit karena dengan jarak sedekat itu tidak bisa atau sedikit sulit untuk mengambil posisi atau ancang-ancang menendang power Tapi untuk 2 langkah, aku rasa untuk melakukan tendangan curve masih oke Oke, sekarang kita coba dengan jarak lebih jauh, yaitu 5 langkah Oke, yang kedua jarak 5 langkah Setelah aku coba jarak 5 langkah cukup oke karena kita punya waktu untuk mengatur posisi atau ancang-ancang menendang dan 5 langkah juga itu adalah teknik menendang andalan dari Cristiano Ronaldo Knuckleball Sekarang, kita coba dengan jarak lebih jauh Ya Oke, jarak selanjutnya yaitu 8 langkah Alright, kita coba Oke, setelah aku coba ternyata jarak 8 langkah adalah jarak terbaik menurutku dan untukku karena dengan jarak segitu aku bisa mengatur kecepatan berlari kemudian bisa memfokuskan seluruh kekuatanku pada kaki sehingga tendangan yang aku hasilkan bisa jauh lebih kuat Ya, sekarang kita coba semakin jauh apakah semakin jauh jarak yang kita ambil akan semakin menciptakan tendangan semakin kuat Ya, kita coba Oke, selanjutnya aku coba dengan jarak 15 langkah Lumayan jauh Oke, kita coba Oke, ternyata dengan jarak segitu masih lumayan oke tapi cukup membuyarkan konsentrasi karena saat berlari aku juga terus berpikir bagaimana caranya agar kaki tumpuan berada tepat di samping bola Ya, kita coba dengan jarak lebih jauh mungkin 20 langkah 20 langkah Go Oke guys, ternyata semakin jauh jarak yang kita ambil semakin membuyarkan konsentrasi karena saat berlari kalau kita mengambil langkah kecil akan memperlambat gerakan tapi kalau mengambil langkah besar itu akan membuat kita bingung nantinya akan menempatkan posisi tumpuan kaki tumpuan tempat atau tidak berada di samping bola ya, kita coba jarak makin jauh 30 langkah 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,8,8,7,8,8,7,7,8,7,9,8 oh, gila, jauh kali oke, go Oke guys Semakin jauh semakin Memboyarkan konsentrasi Kita coba sekali lagi, terakhir yang paling jauh 50 langkah Oke, yang terakhir 50 langkah Go 1, 2, 3, 4, 5 Selamat, 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 selamat menikmati Hey Hey Bella Hahaha Nah setelah aku coba 50 langkah ternyata Semakin lama, semakin memboyarkan konsentrasi Seperti aku bilang tadi dan Semakin jauh jarak yang kita ambil Maka tenaga kita akan habis saat berlarinya Saja Jadi intinya Untuk melakukan tendangan Power Itu gak mesti harus mengambil jarak Terlalu jauh dari bola Yang penting Kita rasa sudah cukup Itu sudah bisa melakukannya Dan menurutku Dari semua yang aku coba tadi Yang terbaik menurutku adalah Sekitar 5 sampai 8 langkah Kalau menurut kalian Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini Sekian video kali ini Semoga menghibur Jangan lupa beri like Share Comment pas saya subscribe See you next time Haru Tape